Tuhan topik hari ini agak unik, merupakan sebuah pertanyaan Apakah Alkitab menyetujui adanya perbudakan? Memang saudara di Alkitab ada kisah-kisah tentang perbudakan? Oke, pertanyaan ini sudah muncul karena di abad pertengahan atau renesans Beberapa negara di Eropa, ya notabene Kristen Mereka melakukan ekspansi ke benua-benua lain dan melakukan kolonialisasi dengan memperbudak penduduk peribumi Penjajahan ke negara-negara terbelakang bersifat masif Karena dibarengi oleh revolusi industri yang terjadi di negara-negara Eropa Seperti Portugis, Spanyol, Inggris, United Kingdom, Perancis, Belanda, Netherlands Dan tentu juga ada sebagian yang kecil di sana, US Lantas bagaimana dengan perbudakan di benua Amerika ini? Saudara konon awalnya Ini, oke next Ya, saudara awalnya Pada tahun 1619 Ada 350 orang Angola, Afrika Tengah Ditangkap dan dipaksa Untuk berjalan jauh ke Pelabuhan Luanda Di sana saudara-saudara Pelabuhan Luanda Mereka diperintahkan untuk naik kapal budak San Juan Bautista Dan berlayar menuju Veracruz di koloni Spanyol baru di benua Amerika Selama pelayaran saudara ada sekitar 150 dari 350 tawanan meninggal dunia Kemudian ketika mendekati tujuan kapal tersebut diserang oleh dua kapal pribadi The White Lion dan Treasurer Dan merampas 60 budak dari kapal Bautista Kemudian The White Lion menjual sekitar 20 budak Afrika ke koloni Inggris di Virginia Di Virginia di sana Dan dibeli dengan barter oleh kolonia Britannia di sana Dan rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut dianggap Sebagai titik awal embryo sejarah perbudakan di Amerika Serikat Next Max Weber Seorang sosiolog Jerman mengatakan bahwa Revolusi industri di Eropa dan semangat kapitalisme berkembang Karena didorong juga oleh semangat gerakan reformasi atau protestantisme Namun pertanyaannya adalah Apakah Kristen protestant menyetujui adanya penjajahan Yang notabene adalah perbudakan Yang dilakukan beberapa bangsa di Eropa ke benua-benua lain yang dianggap terbelakang Bagaimana pandangan Alkitab tentang perbudakan Nah setelah yang dikasih Tuhan memang Alkitab mencatat adanya praktek-praktek perbudakan Dari mana ayat itu muncul dan mengapa Apakah memang Tuhan menyetujui adanya perbudakan Untuk itu saya mengajak saudara untuk merenungkan 6 hal berkenaan dengan topik ini So, saudara yang pertama adalah Next Sejak semula Tuhan tidak menghendaki adanya perbudakan Jika kita memperhatikan saudara bagaimana Tuhan menciptakan manusia di kejadian 1 ayat 27 Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan Setelah ada dua hal yang perlu dicatat disini Yang pertama, bahwa baik laki-laki maupun perempuan Diciptakan dalam citra Allah Dalam rupa dan gambar Allah Sehingga keduanya memiliki martabat yang sama Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah Yang kedua Makna diciptakan dalam citra Allah Berarti baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sempurna Dan mendapat karunia yang sama dihadapan Allah Sekalipun saudara di kejadian 2 ayat 18-24 Diceritakan bahwa manusia pertama atau Adam ini diciptakan lebih dulu Kemudian hawa atau perempuan diciptakan dalam rangka sebagai penolong Bukan berarti bahwa perempuan berstatus sosial lebih rendah Seperti budak atau pembantu buat kaum pria Tidak Jelas bahwa yang dimaksud adalah penolong yang sepadan Atau suitable helper Ini berarti baik laki-laki maupun perempuan setara dihadapan Allah Dan keduanya saling melengkapi Kalaupun saudara dalam kisah pembentukan hawa yang berasal dari salah satu tulang rusuk Adam Ini hendak menunjukkan bahwa pasangan suami istri itu harus menghayati kehidupan mereka Sebagai kesatuan yang Tuhan ciptakan sejak semula Karena itu saudara respon Adam ketika melihat hawa adalah Dia mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia melihat gambaran dirinya yang tercermin di dalam pasangan hidupnya Kemudian fasal 2 ini ditutup dengan kesimpulan di mana keduanya menjadi satu daging Mereka telanjang tetapi tidak merasa malu Ungkapan tidak merasa malu dalam budaya Yahudi Hendak menegaskan bahwa keduanya saling bertatap mata Dan tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah Jadi saudara Sesuai penuturan kejadian satu dan dua Maka kita melihat bahwa sejak semula Tuhan tidak pernah mencanangkan adanya perbudakan Atau perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan Berikutnya saudara Kita sedikit melihat kejadian fasal yang ketiga Ketika manusia jatuh dalam dosa Perbudakan dimulai Memasuki kisah yang dituturkan dalam kejadian tiga Kita mulai dapat memahami Ide dan konsep perbudakan Mulai masuk dalam kehidupan dunia Saat manusia jatuh dalam dosa Beberapa ide tentang perbudakan muncul di dalam fasal ini Yang pertama saudara Ketika iblis membangun Narasi palsu Dengan memutar balikan perintah Allah Maka muncul hasrat manusia Untuk menjadi sama seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Ini yang disebut primus servititus Atau perbudakan mula-mula Yakni manusia diperbudakan Oleh hasratnya Atau keinginannya Itu yang disebut dengan primus servititus Nah dorongan keinginan ini Begitu kuat Sehingga manusia melawan perintah Allah Sehingga melahirkan dosa Maka manusia jatuh Di dalam perbudakan dosa Manusia terbelenggu dalam kejahatan Dan hidup di bawah kutukan dosa Yaitu maut Yang ketiga Naluri manusia yang cenderung berbuat jahat ini Dimulai Dari pembunuhan habil oleh kain Maka kejahatan selalu berbuah kejahatan-kejahatan baru Dengan intensitas bentuk kejahatan yang semakin parah dan brutal Sehingga pemusnahan pertama pun terjadi Lewat air bah di zaman Nuh Karena Relasi manusia dan Allah Rusak Maka relasi manusia dengan sesama ciptaan ini pun mengalami kehancuran Muncul keinginan untuk saling menguasai Dan saling memperbudak sesamanya Bahkan perbudakan terhadap alam Juga terjadi Demi memuaskan Keserakahan dan hasrat Berkuasa dari dalam diri manusia Hal yang ketiga Saudara-saudara Next Jeremy Hal yang bisa membuat seseorang jatuh dalam perbudakan Pada poin ketiga ini Saudara saya ingin menjelaskan secara singkat Hal-hal apa sih yang bisa membuat seorang jatuh dalam perbudakan Sedikitnya ada lima peristiwa Yang pertama saudara bencana alam Sebagai contoh dalam kisah Tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekeringan dan kelaparan di tanah Mesir Yang diceritakan dalam kejadian 42-47 Saudara perhatikan tindakan Yusuf di masa bencana kelaparan ini Di fasal 47 Ayat 13-26 Ketika orang kehabisan makanan dan uang Yusuf meminta orang-orang memberikan ternak mereka Sebagai ganti makanan Setelah ternak-ternak mereka habis Yusuf meminta orang-orang memberikan tanah mereka sebagai ganti makanan Kejadian 47-21 mencatat Dan tentang rakyat itu Diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir Dari ujung yang satu sampai ujung yang lain Kita lihat disini Perbudakan secara besar-besaran terjadi Oleh Yusuf Yang kedua saudara-saudara Perbudakan bisa terjadi karena kalah dalam peperangan Hukum rimba biasa terjadi pada masa itu Siapa kuat akan mengalahkan yang lemah Dan memperbudak mereka Kelompok suku atau mereka yang kalah perang Akan diangkut sebagai tawanan dan dijadikan budak Mereka yang diperlakukan sebagai budak Mereka yang diperlakukan sebagai budak bukan hanya tenaganya dimanfaatkan Tetapi diperlakukan dengan keji Demi pemuasa nafsu sang pemilik budak Israel Utara maupun Yehuda mengalami situasi seperti ini Ketika mereka tertawan dan hidup dalam pembuangan Yang ketiga korban kejahatan Kembali dalam kisah Yusuf Ia sendiri dibawa ke Mesir Sebagai budak Akibat kejahatan yang dilakukan kakak-kakaknya Mereka yang dalam perjalanan dihadang oleh para penyamun Dirampok dan dibunuh Mereka yang masih hidup biasanya ditawan dan dijual di pasar budak Penculikan dan perdagangan anak-anak dan perempuan oleh sindikat Jadi ini adalah korban kejahatan Yang keempat Orang bisa menjadi budak itu karena keputusannya bodoh Yang saya maksud dengan keputusan yang bodoh Yang mengakibatkan perbudakan adalah Perilaku-perilaku manusia yang tidak bijak Misalkan dalam Amsal 11.29.17 ayat 2 Di sana sudah diungkapkan Karena malas menggarap tanah yang telah menjadi pusaka Akhirnya seseorang menggadaikan Demi mendapat makanan Karena tidak memiliki lahan produksi Mereka menjual diri agar bisa bertahan hidup Contoh lain Karena kalah dalam perjudian Ini keputusan bodoh Karena kalah dalam perjudian Sehingga harus menjual harta milik Karena terlibat hutang dengan bunga yang mencekik Sehingga harus kehilangan lahan produksi Sehingga ia menggarap tanah yang bukan miliknya Anak-anak dijual oleh orang tuanya Demi kepentingan tertentu Maka si anak menjadi budak dan sebagainya Dan yang kelima saudara yang saya mau sampaikan disini adalah Karena pelestarian struktur Sosial oleh kebudayaan Dua produk kebudayaan yang sangat besar pengaruhnya Terhadap pelestarian perbudakan Yaitu konsep teologi dan konsep ideologi Konsep teologi yang tercermin dalam ritual-ritual keagamaan Serta kelas-kelas sosial dalam masyarakat Seperti katakanlah agama tertentu ada kasta Ada kasta, kasta, kasta Nah ini melestarikan adanya perbudakan Karena masalah teologi Kemudian landasan teologi ini membangun ideologi dalam masyarakat Yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan negara lewat perundang-undangan yang diterbitkan Nah saudara yang dikasih Tuhan Sekalipun ketika Tuhan menciptakan dunia ini Dan segala isinya termasuk manusia Sesungguhnya ia menghendaki semua hidup secara harmonis Dan tidak ada perbudakan Namun sekalipun bumi pernah mengalami pemusnahan dan berkembang generasi-generasi baru Namun naluri perbudakan tetap terjadi sejak manusia Karena pada dasarnya manusia telah berada di bawah kekuasaan dosa Dan saya telah menguraikan secara singkat Bagaimana perbudakan itu bisa dialami oleh manusia Dan berikutnya saudara Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan poin lain yang keempat Mengapa Tuhan mengizinkan keturunan Yaakub menjadi budak lebih dulu Sebelum menjadi bangsa yang merdeka Jadi kita tahu saudara bahwa sebelum pemanggilan Abraham Maka sesungguhnya kehidupan masyarakat pada masa itu Sudah dalam sistem dimana perbudakan itu terjadi dan dianggap lumurah Abraham sendiri memiliki banyak budak Bahkan Hagar yang melahirkan Ismail adalah budak milik Sarai Para gembala dan pelayan milik Abraham berstatus budak Berbeda saudara dengan Yaakub saat bekerja pada Laban Pamannya Ya bekerja tapi bukan budak Karena Karena itu dia berhak mendapatkan upah dari segala hasil jeripayanya Entah berupa dua anak Laban Yang kemudian menjadi istrinya Maupun ternak-ternak yang diperoleh dari hasil pekerjaannya Namun mereka yang berstatus budak tidak mendapatkan upah Selain tempat bernaung dan makanan agar tetap hidup Dan dipekerjakan tuannya Itu budak Nah perjalanan keturunan Yaakub Mereka pernah mengalami masa-masa jaya Karena Yusuf berhasil menjadi orang kepercayaan Firaun Namun setelah Yusuf tidak ada Sebentar keturunan Yaakub telah menjadi bangsa Israel yang besar jumlahnya Maka perbudakan pun terjadi selama 400 tahun Dan dalam keluaran 1 ayat 13-14 A Dikatakan Lalu dengan kejam Orang Mesir Memaksa orang Israel Bekerja Dan memahitkan Hidup mereka dengan pekerjaan yang berat Kepada bidan-bidan diperintahkan Di ayat 16 Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin Kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir Jika anak itu laki-laki Kamu harus membunuhnya Tetapi kalau anak perempuan bolehlah ia hidup Sedara Sekalipun Sejak semula Allah tidak menghendaki adanya perbudakan Namun Ia mengizinkan hal ini terjadi terhadap umat pilihannya Demi suatu rencana yang besar bagi umat manusia Peristiwa perbudakan di tanah Mesir memiliki makna sosiologis dan teologis Secara sosiologis Sedara Umat Israel Belajar Dari pengalaman pahit Bagaimana hidup di bawah perbudakan Kan itu mereka jangan memperlakukan orang-orang yang berstatus budak dengan semena-mena Ini menjadi lahan yang supur untuk membangun Kesadaran kolektif Akan arti hidup sebagai bangsa yang merdeka Yang menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada hukum Taurat Sehingga sedara perbudakan di tanah Mesir Menjadi momen pengingat bagi bangsa Israel secara kolektif Seperti di ulangan 5 ayat 15 Selalu diingatkan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan seterusnya Demikian pula pesan senada diungkapkan dalam Esra 9 ayat 9 Saat mereka berada di pembuangan Babel di bawah kekuasaan Persia Jadi ini momen untuk mengingat kamu itu dulu budak Karena itu jangan memperlakukan orang yang berstatus budak itu dengan semena-mena Secara teologis Allah memperkenalkan dirinya di keluaran 20 ayat 2 Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Tuhan adalah Allah yang tidak menghendaki adanya perbudakan terhadap sesama ciptaannya Yang menghendaki manusia hidup dalam kemerdekaan sebagai cermin dari kemuliaan Tuhan Namun makna teologis yang terpenting adalah bahwa Umat Israel yang berada di bawah perbudakan Mesir ini Itu merupakan analogi dari manusia yang ada di bawah perbudakan dosa Tuhan membebaskan Israel dengan mengutus Nabi Musa Merupakan foreshadow dari pengutusan Yesus Kristus Yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa Israel sebagai bangsa yang merdeka harus menata hidup di bawah ketetapan hukum Taurat Namun Israel baru, yakni orang-orang percaya harus menata hidup menurut hukum kasih Yang kelima Hal yang kelima Next, Jeremy Tuhan melalui hukum Taurat mengatur cara memperlakukan seorang budak Adalah sebuah kenyataan yang tak terhindari pada masa itu Mengenai adanya perbudakan dalam kehidupan masyarakat Nama penebusan yang Tuhan lakukan bagi Israel dari tanda perbudakan Merupakan simbol bahwa ia tidak menyetujui adanya perbudakan Ulangan 7 ayat 8 Dan sedikit demi sedikit kehidupan masyarakat dunia ini Harus diatur didasarkan pada hukum Allah Dan bangsa Israel dipilih untuk menjadi model Dan berikut adalah beberapa peraturan hukum Taurat Berkenaan dengan budak saudara Baik keluaran 20 maupun ulangan 5 Yang berisi tentang kesepuluh perintah Allah Diawali dengan pernyataan tentang diri Tuhan Sebagai Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Salah satu alasan untuk menguduskan hari sabat Menguduskan hari sabat itu sebagai hari perhentian Atau hari istirahat di keluaran 20 ayat 8-9 Atau ulangan 5 ayat 12-15 Supaya baik budak, orang asing, dan hewan Tidak diperlakukan semena-mena Dipekerjakan tanpa istirahat Peraturan sabat Bukan hanya waktu istirahat yang diperlakukan Bagi makhluk hidup saja Melainkan juga bagi tanah untuk beristirahat Karena itu ada sabat untuk tanah Untuk tidak digarap tanah itu dibiarkan pada tahun ke-7 Itu dinyatakan dalam imamat 25 ayat yang ke-4 Bumi tidak boleh dieksploitasi habis-habisan Karena kalau tidak bumi tidak dapat menopang kehidupan manusia lagi Jadi harus ada istirahat juga untuk bumi Keluaran 21 Adalah peraturan Peraturan yang telah ditentukan Tuhan Berkenaan dengan masalah hak budak Ibrani Serta jaminan nyawa sesama manusia Jika ada orang Ibrani yang terpaksa menjadi budak terhadap sesamanya Tadi saya sudah sampaikan Kenapa orang bisa menjadi budak bisa karena bencana alam Bisa karena korban Bisa karena keputusan yang bodoh dan sebagainya Jika ada orang Ibrani yang terpaksa menjadi budak terhadap sesamanya Karena alasan tertentu Seperti yang sudah saya uraikan itu Maka di pasal ini Tuhan mengatur cara Seseorang bisa memperoleh kembali haknya Sebagai orang merdeka Baik yang bersifat otomatis Maupun lewat tebusan Jadi kalau yang bersifat otomatis Ada tahun Yobel Nah demikian Tuhan mengatur hukum Fisik maupun denda Jika terjadi kekerasan terhadap sesamanya Dengan tujuan agar umat mengedepankan hidup dalam damai Dan menegakkan keadilan Dan peraturan ini seolah-olah bukan hanya berlaku terhadap orang merdeka saja Tetapi juga peraturan ini dalam rangka melindungi hak-hak budak Orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat dan juga hewan Yang berikutnya saudara Kalah dalam peperangan itu juga diatur Sehingga para perempuan yang menjadi tawanan atau budak Memang sesuatu yang lazim pada masa itu Namun Tuhan mengaturnya di dalam ulangan 21 ayat 10 sampai 14 Dengan tujuan Untuk melindungi orang-orang yang menjadi budak karena kalah perang ini Sehingga umat Israel tidak boleh memperlakukan mereka dengan semena-mena Juga orang Israel diajarkan untuk mengasih budak yang melarikan diri dari tuannya Dan mencari perlindungan untuk tinggal di tengah-tengah Israel Ini diatur di dalam ulangan 23 ayat 15 sampai 16 Juga di dalam imamat 25 ayat 1 sampai 55 Tuhan memberikan ketetapan mengenai tahun sabat dan tahun yobel Untuk mengatur mereka yang kehilangan hak atas kebebasannya Dan hak atas milik pusakannya Sehingga suatu hari kelak mereka yang telah menggadaikan diri maupun tanahnya Dapat memperoleh kembali hak dirinya dan pusakannya tersebut Bahkan sudah ditegaskan di ayat 35 dan 36a Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu Maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang Supaya ia dapat hidup di antaramu Jangan kamu mengambil bunga uang atau riba daripadanya Kemudian ayat 39 sampai 41a Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu Sehingga menyerahkan dirinya kepadamu Maka janganlah memperbudak dia Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang Ia harus tinggal di antaramu Sampai kepada tahun yobel Ia harus bekerja padamu Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu Itu jadi bebas secara otomatis menjadi orang merdeka pada tahun yobel Atau di dalam pertengahan tahun Ada yang mau menebus Membayar sejumlah uang Dan kemudian dia menjadi orang merdeka Nah saudara yang dikasih Tuhan Kembali saya mau menegaskan disini Pada mulanya Tuhan tidak menghendaki adanya perbudakan Dan karena dalam kehidupan yang bergulir Di dalam sejarah manusia Maka perbudakan terjadi Dan sebagai umat Israel pun mengalaminya Namun disinilah Tuhan mengatur Agar Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan Menjadi contoh bagaimana cara memperlakukan budak-budak dengan lebih manusiawi Bahkan budak-budak itu diberikan jalan Untuk memperoleh kembali hak kebebasan Dan hak kepemilikan atas tanah pusakanya Yang keenam saudara Next Jeremy Penebusan Yesus Untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa Sekali lagi saudara Sekalipun Tuhan tidak menghendaki adanya perbudakan Namun karena dosa Maka manusia jatuh dalam kehidupan yang saling memperbudak satu dengan yang lain Dalam berbagai bentuknya Namun demikian saudara Seperti teori yang dikatakan oleh Origen Demikian It is not God's intention or will that evil should exist in the world However given that it does exist God is able to direct it in such a way that good comes out of it Dan dalam hal ini Origen mengembangkan The idea of necessary evil which Within God's providence Can lead to the fulfillment of God's purposes Nah setelah dikasih Tuhan dalam hal ini Perbudakan yang banyak dikisahkan di perjanjian lama Serta hukum Taurat yang mengatur cara memperlakukan para budak ini Sesungguhnya merupakan sebuah foreshadow dari perbudakan yang sesungguhnya Yang lebih dasyat dialami oleh sekenap umat manusia Yaitu dosa Dan upah dosa adalah maut Perbudakan membangkitkan kesadaran akan kebutuhan seorang Kebutuhan seseorang akan kebebasan Perbudakan ini membangkitkan kesadaran akan kebutuhan Hadirnya sang pembebas Mesias Yang dapat melepaskan orang yang terkungkung Dalam perbudakan ini Sehingga memperoleh kehidupan Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24 Jadi Hukum Taurat Adalah penuntun bagi kita Sampai Kristus datang Supaya kita dibenarkan karena iman Dan di ayat 26 dikatakan Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Dialah sang pembebas Jadi setelah dikasih Tuhan Perbudakan yang pada dasarnya merupakan Buah kejahatan manusia Yang hidup dalam dosa itu Sekarang dimanfaatkan oleh Allah Untuk membangkitkan kesadaran Bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan Sang penebus Yang membebaskan kita dari perbudakan yang sesungguhnya Tirani dosa Inilah tujuan Allah membiarkan perbudakan tetap terjadi di masa lalu Agar kita bisa menerima penebusan di dalam Yesus Kristus Yang memberdekakan dan memberikan kehidupan baru Dimana status kita saat ini Menjadi anak-anak Allah di dalam dia Yang ketujuh Implikasi kemerdekaan Next Jeremy Implikasi kemerdekaan di dalam Yesus Terhadap kehidupan berjemaat Nah saudara Kalau di dalam Yesus Kristus kita ini Telah dimerdekakan Dari perbudakan dosa Apakah ini juga berdampak Dalam kehidupan sosial Bagaimana jemaat memperlakukan Orang-orang yang berstatus budak Dalam masyarakat Inilah nas yang kita baca hari ini Saudara surat Paulus Kepada Filemon Siapakah Filemon Dia adalah seorang yang terkemuka di Kolose Yang memiliki sejumlah budak Dan salah satunya adalah Onesimus Rupanya Onesimus ini melarikan diri dari Kolose Dan membawa pergi harta milik Filemon Namun di dalam pelariannya Onesimus bertemu dengan Paulus Dan akhirnya Onesimus menjadi Kristen Ayat 18-19 Sedangkan Apvia Yang juga disebut namanya Di dalam surat Paulus ini Karena ia dalam kehidupan sehari-hari Dan berurusan dengan budak-budak Termasuk budak-budak milik Filemon Karena itu Paulus merasa perlu Untuk melibatkan Apvia Dalam pengambilan keputusan Mengenai Onesimus ini Nah surat Paulus kepada Filemon ini Sebenarnya berisi ajakan Walaupun Paulus bisa saja memberikan perintah Tapi ini merupakan ajakan Isi ajakannya itu ialah Untuk memperlihatkan kasih dan iman Sebagai ciri dari sikap hidup orang Kristen Kepada sesama Onesimus menceritakan kepada Paulus Dan orang-orang banyak Mengenai kasih dan iman Filemon Karena itu Paulus mengutarakan permohonan Yang didasarkan oleh kasih kepada Onesimus Paulus berharap agar Filemon Dapat menerima kembali Onesimus Mengampuninya dan mengasihinya Yakni dengan kasih yang tidak mengenal batas sosial Sekalipun Onesimus adalah seorang hamba atau budak Tetapi tetap harus dikasihi sebagai sesama orang Kristen Jadi saudara Kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus Kepada seorang percaya Seharusnya berdampak pula Terhadap relasi Di antara sesama anggota jemaat Setiap orang yang dulunya hamba dosa Namun telah ditebus oleh darah Kristus Maka secara teologis Seluruh orang percaya memiliki status yang sama Yang dihamba Kristus Dan Tuhan Yesus memerintahkan agar setiap orang Percaya hidup saling mengasihi Dan konsep ini mewarnai juga surat Paulus Kepada jemaat-jemaat lain Misalkan saudara kepada jemaat Korintus 1 Korintus 12 ayat 13 Sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik budak maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan semua diberi minum dari satu roh Galatia ayat 28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Ataupun orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu Di dalam Kristus Yesus Juga ide serupa Disampaikan kepada jemaat Kolose Dimana Filemon menjadi anggotanya Dan Arkhipus menjadi pemimpinnya Kolose 3 ayat 11 berbunyi Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani Atau orang Yahudi Orang bersunat atau orang tak bersunat Orang barbar atau orang skit Budak atau orang Merdeka Tetapi Kristus adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Jadi disini saudara Paulus hendak menghilangkan perbudakan Bukan dengan tindakan frontal Dan mengubah status sosial secara drastis Melainkan dengan cara membangun relasi Sesama orang-orang tebusan Kristus Untuk memandang Kristus Satu-satunya Tuhan Sang pemilik Yang telah mempersatukan Setiap orang percaya Menjadi satu tubuh dan satu roh Oleh Paulus Makna kata budak Ditingkatkan menjadi sebuah pekerjaan Dari seseorang untuk membantu Orang lain dengan tenaganya Namun secara prinsip Ia adalah orang Merdeka Yang bekerja Untuk mendapatkan upah Ini tentu berbeda dengan perbudakan Yang sebelumnya terjadi Dimana seorang yang berstatus budak Ia sama sekali tidak memiliki kebebasan Dan Tuhan yang menjadi pemilik Dapat memperlakukannya dengan semena-mena Karena budak ini dianggap sebagai properti Milik Tuhannya Setelah seseorang menerima Kristus Maka konsep ini berubah Budak hanyalah sebuah pekerjaan Namun secara individu Dia adalah sesama manusia Yang telah sama-sama mengalami Penebusan oleh Kristus Yesus Nah setelah sebagai kesimpulan dan aplikasi Jadi saudara Next Jeremy Secara singkat dapat disimpulkan demikian Bahwa sesungguhnya Tuhan Tidak menghendaki adanya perbudakan Di antara manusia Namun realitas perbudakan Ada Karena manusia yang jatuh dalam dosa Cenderung berbuat jahat Sehingga yang kuat menindas yang lemah Keserakahan dan haus akan kekuasaan Pun mendorong terciptanya perbudakan Agar tindakan perbudakan Tidak semakin parah Maka Tuhan mengaturnya melalui hukum Taurat Jadi kalau dalam Alkitab ada ayat-ayat yang mengatur Tentang masalah budak Bukan berarti Alkitab menyetuju adanya perbudakan Melainkan demi menata apa yang sudah terjadi Agar perlakuan terhadap para budak lebih manusiawi Bahkan di dalamnya dibuka peluang bagi seorang budak Agar bisa merdeka Yaitu melalui penebusan Tentu yang dapat menebus ialah mereka yang statusnya Bukanlah seorang budak Dan memiliki kemampuan untuk membayar uang tebusan Nah saudara secara spiritual Sesungguhnya setiap orang di muka bumi Ada di bawah perbudakan dosa Dan ada di bawah kuasa maut Namun siapakah yang dapat menebus manusia dari perbudakan dosa Tentu hanyalah seseorang yang tidak berdosa Dan yang mampu membayarnya Untuk itulah Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Dialah Adam kedua Satu-satunya yang tidak berdosa Dan dialah yang membayar lunas Hutang dosa kita dengan darahnya yang kudus Sehingga kita ditebus Dibebaskan Dan diangkat status kita menjadi anak-anak Allah Nah setelah dikasih Tuhan Sebagai aplikasi terhadap apa yang kita renungkan Next Pertama mari kita bersyukur Untuk kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita Baik kemerdekaan dalam artian sosiologis, politis Yang besok kita rayakan Ketika perang saudara di Amerika Serikat berlangsung Antara 1861-1865 Abraham Lincoln mulai membicarakan Proklamasi emansipasi dengan anggota-anggota kabinetnya Proklamasi emansipasi Lincoln yang berisi perintah Penghapusan Praktik perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat Diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1863 Kemudian pada tanggal 2 Desember 1949 Jadi cukup lama PBB menerbitkan resolusi PBB nomor 317 Butir 4 Yang berisi konvensi penindasan terhadap orang-orang yang diperdagangkan Dan eksploitasi terhadap orang lain Dan kini saudara Di setiap tanggal 2 Desember Warga dunia memperingati The International Day for the Abolition of Slavery Sebagai upaya pemberantasan Bentuk perbudakan kontemporer Apa itu perbudakan kontemporer? Perdagangan manusia Eksploitasi seksual Pekerja anak Kawin paksa Dan perekrutan paksa anak-anak Untuk digunakan dalam konflik bersenjata Karena itu saudara mari kita Tetap jaga Keutuhan bangsa dan negara kita Pertama-tama doakan Para penyelenggara pemerintahan dan keutuhan bangsa Yang belakangan ini saudara agak terkoyak Karena berbagai krisis yang terjadi Dan dukunglah upaya-upaya Pemberantasan perbudakan Dalam bentuk apapun juga Next Jeremy Yang kedua saudara Sebagai orang-orang percaya Yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain Oleh kasih Galatia 5 ayat 13 Yang ketiga Sebagai orang-orang yang ditebus Kristus Hendaklah Ibadah yang kita lakukan ini Bukanlah ibadah yang ritualistik dan legalistik Dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 Menunjukkan bahwa ibadah yang berkenan itu Jika umat memperhatikan mereka yang lemah Terpenjara dan diperbudak Dan selengkapnya ayat itu berbunyi begini Saudara Bukan Berpuasa yang ku kehendaki Ialah Supaya engkau membuka Belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan Orang yang teraniaya Dan mematakan setiap kuk Supaya engkau memecahkan Memecah-mecahkan rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Saudara saya ingin menutup Kotba ini dengan kisah Tentang lagu Amazing Greece Saudara lagu ini Digubah oleh John Newton Next Dia ditugaskan sebagai kapten Di kapal perdagangan budak Yang membawanya ke pantai Sierra Leone Kehidupan di kapal membuat Newton Menjauhi prinsip-prinsip kekristenan Yang telah diajarkan ibunya sejak kecil Sehingga ia pun hidup dalam pesta pora Dan suka perdagangkan budak-budak Yang diambil dari Afrika Seperti seorang yang buta rohani dan cemar Demikian dalam isi lagunya Tanggal 10 Mei 1974 Ketika sedang berlayar Badai dasyat menerjang kapal yang dikemudikan Newton Ia mencoba mengemudikan kapal melalui badai yang dasyat Yang seolah-olah hendak membawanya kepada kematian Di tengah situasi tersebut Newton justru memikirkan kembali Makna kebenaran hidup dalam Kristus Roh kudus menggugah hatinya Melalui badai ganas Dan ia menyadari keadaan hidupnya dan bertopat Lagu Amazing Greece Ditulis sekitar tahun 1960-an Dengan menggunakan melodi dari lagu rakyat Amerika Mula-mula Yang kemungkinan berasal Dari nada lagu yang dinyanyikan Oleh para budak Amin Setelah hari ini kita menerima perjambungan kudus The Lord's Supper Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Sudara untuk menerima roti dan anggur Sebagai simbol Dari tubuh dan darah Kristus Namun lebih daripada itu Sudara kita mengingat kembali bahwa Sesungguhnya pengurbanan Yesus di kayu salib Adalah untuk menebus kita dari perbudakan dosa Sehingga kita Boleh dimerdekakan Dan menjadi anggota-anggota keluarga Allah Sudara mari siapkan hati kita Hati dan pikiran kita Saya mau ajak suara-suara Menyanyikan lagu Amazing Grace Minta Alethea iringi dengan keyboard Lagu ini yang akan kita nyanyikan Sesuara menggunakan Bukan model Chris Tomlin Tetapi saya ingin mengajak suara-suara Untuk menghayati Nada Lagu rakyat Amerika Tetapi yang dimaksud adalah Yang berkembang di kalangan para budak Lagu Amazing Grace itu Melodinya berasal dari sana Dan kemudian John Newton memberikan Syair ini Oh, yeah Amazing Grace How sweet the sound Death save a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind Was blind But now I see T'was grace That taught my heart To fear And grace And grace My fears My fears Relief How precious Did Death Grace Appear Day 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 I First Belief Sing With your heart Through 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 Many dangers Toils And snares We Have Already Come Day T'was Life Time Youth Sẽ Who Voor That That Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stand up! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!